oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan menjelaskan jurnal nomor 6 yaitu deeper search sama deeper search pertama kita akan menjelaskan deeper search terlebih dahulu deeper search itu sebuah pencarian yang dilakukan dengan mencari node yang paling jauh oke kita langsung kemudian pertama kita bikin sebuah kelas bernama deeper search kemudian kita bikin kelas baru yang bersifat static bernama node yang menampung tipe data string bernama data terus tipe data boolean yang bernama visited kemudian kita bikin sebuah list yang berisi metode metode node yang bernama neighbors kemudian kita masukkan node itu berisi parameter berisi tipe string yang bernama data ini kita panggil tipe data data dengan definisi yang bernama data data kemudian this neighbors itu kita definisikan ke dalam sebuah array list baru kemudian kita bikin sebuah kelas fungsi nama neighbors yang berisi metode node yang didefinisikan sebuah nama baru bernama neighbor node kemudian kita panggil neighbors yang berada di kelas node itu kita tambah ke dalam parameter bernama neighbors node kemudian kita ambil datanya kita tulis berisi metode node kemudian kita beri nama get neighbors yang mana kita ingin membalikkan nilai dari neighbors dfs ini menggunakan stack jadi kita akan ambil data yang paling awal paling ya paling akhir paling awal dari tumpukannya kemudian kita definisikan baru yaitu stack kita import stacknya isi dengan metode node inisialisasi kemudian penama stack kemudian kita ini stack kemudian kita ingin stack ini kita tambahkan ke dalam sebuah node kemudian kemudian stack itu tidak kosong maka element kita definisikan node kemudian definisikan element nah kita stack nya kita pop 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 itu kita hapus bagian depannya bagian depannya bagian depannya nah jika elemennya itu tidak di visited yaitu jika elemennya itu bernilai true maka kita print ratanya yang mana elemen visited itu kemudian kita bikin list disi metanode kita masukkan ke domain neighbors yang mana elemen 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 kita masukkan panggil get neighbors kemudian kita hitung menggunakan for integer p sama dengan 0 yang mana ini itu kurang dari ukuran dari neighbors ukuran datanya kemudian kita tambah kita panggil node object node kita masukkan ke dalam intit node 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 selamat menikmati dan kita ingin dapatkan elemennya yang mana elemennya ini kurang dari ukuran data neighbors yang berisi di dalam data neighbors kemudian kita add itu sebuah stack dimana kita akan tambah datanya yang berisi n jika nnya itu tidak kosong dan nnya itu tidak true maka yang misalnya tidak false maka kita tambahkan datanya kemudian kita bikin buat main nama kita definisikan terlebih dahulu pertama kita bikin panggil objek node kita definisikan bernama node yaitu new node memberisi parameter nilai a seterusnya node g kita definisikan node c node c node d d e dengan n node f dengan f node g dengan g node h dengan h node i dengan i kemudian kita tambahkan node nya node nya itu tetangga jangan dengan apa saja node af itu dengan sesuai soalnya tetangganya dengan node d node b dan node e b tetangganya dengan node e node c tetangganya dengan node b node d dengan tetangganya dengan node g node e tetangganya dengan node h node f tetangganya dengan node h node f tetangganya dengan node c node g tetangganya dengan node h node h tetangganya dengan node i kita note I tetangganya dengan note F kita panggil as kita definisikan dengan mendefinisikan baru kita panggil note nya note paling awal kita mulai karena disoal kita mulai dengan note A kemudian kita print ini fungsi dari ini adalah untuk setting apakah note nya itu sudah di semua sudah diunjungi semua atau belum karena semua note nya belum diunjungi semua maka kita akan kita tulis false untuk yang bit first itu hampir sama cuman yang beda itu ada di sini karena BFS ini menggunakan queue atau antrian maka kita gunakan queue kita kita terpisikan baru menggunakan linked list linked list kemudian kita beri after queue kita inisialisasi nama queue kita tambah ke dalam linked list queue dot add sama kita tambahkan ke dalam parameter node ketika queue nya ini tidak kosong maka node nya itu kita fault fault itu apa? fault itu kita lihat datanya jika datanya jika elemen ini tidak kos tidak divisit berarti tidak true maka kita akan print yang mana elemennya itu true kita demikin ini sama ever element kita akan ini membuat ini ini hampir sama si kode kita coba hasil hasil dari diverse itu AEHIFCBDG kalau brief first search itu ABEDHG oke sekian dari saya kurang lebih memaaf karena kelebihanannya milik Allah semata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati